Profesor Hermansyah lahir dan besar dalam keluarga yang sederhana, yang sangat mementingkan pendidikan. Orang tuanya, Haji Nuraini dan Haji Muhammad Hasan, dengan segala pengorbanan, berhasil mengantarkan 4 dari 5 anak mereka ke perguruan tinggi. Hermansyah dibesarkan di Jongkong, sebuah kampung di pedalaman Kalimantan. Di sana, ia menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pertama di Madrasa Ibtidaiyah, Madrasa pertama di pedalaman Sungai Kapuas yang didirikan sejak 1946 oleh ulama besar Haji Ahmad Haji Abu Bakar. Sejak kecil, Hermansyah akrab dengan kehidupan masyarakat dan pengetahuan tradisional yang kaya akan kearifan lokal. Ketetarikannya terhadap kehidupan dan budaya masyarakat tradisional tidak hanya karena minat, tetapi juga karena bagian dari perjalanan hidupnya di jantung Pulau Kalimantan. Hermansyah menyelesaikan studi S1 di IAIN Pontianak. Selama itu, ia tidak hanya menyaksikan tetapi juga aktif terlibat dalam kegiatan sehari-hari masyarakat. Ia belajar tentang adat istiadat, pacara tradisional, sistem pertanian, dan cara hidup berkelompok yang mencerminkan kekayaan budaya dan kedalaman sejarah. Setelah menikah dengan Puspita Yusufar, seorang sarjana bahasa Arab, ketertarikan Hermansyah semakin meluas. Ia mendalami nilai-nilai filosofis dan spiritual yang mendasari kepercayaan masyarakat tradisional. Pandangan masyarakat tradisional terhadap alam, kehidupan, dan keseimbangan dengan alam semesta membuatnya terpesona. Seiring berjalannya waktu, Hermansyah yang memiliki seorang putri dan tiga putra, merasa terpanggil untuk memberikan kontribusi positif. Ia berusaha menjembatani pemahaman antara nilai-nilai tradisional dengan praktik Islam lokal dalam konteks modern, menciptakan ruang dialog yang harmonis antara dunia dan tampaknya berbeda. Perjalanan ini meningkatkan pemahaman Hermansyah tentang masyarakat tradisional dan membentuk identitas serta nilai-nilai pribadinya. Keterlibatan dalam ilmu yang berkaitan dengan masyarakat tradisional menjadi sumber inspirasi dan motivasi dalam perjalanan hidupnya. Guru-guru yang menjadi sumber inspirasi antara lain, Haji Ahmad Haji Abu Bakar, Dr. Haji Abrahman Abdulor, dan Profesor James T. Collins. Karir intelektual Hermansyah mengantarkannya pada pemahaman mengenai hubungan antara kehidupan masyarakat yang mempraktikkan nilai-nilai tradisional dengan proses Islamisasi di Indonesia. Sebagai lulusan Institut Alam dan Tamadun Melayu, Universiti Kebangsaan Malaysia, Hermansyah memahami bagaimana penganfaatan karipan lokal menjadi randasan kuat bagi keberhasilan proses Islamisasi.